Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa saat ini urbanisasi dianggap sangat penting karena dapat menjadi alat peningkat kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut terungkap dalam diskusi yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan diskusi dengan tema antisipasi dampak urbanisasi terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat pedesaan dan perkotaan dalam rangka ketahanan nasional yang diadakan di salah satu hotel di kota Bandung. Diskusi dihadiri oleh Sekretaris Komisi I Diding Saifuddin Suhri yang mewakili Ketua DPD Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Polri, TNI, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dahulu urbanisasi masih menjadi salah satu polemik persoalan di kota-kota besar di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Tidak meratanya pertumbuhan ekonomi menjadi problem utama yang dirasakan oleh masyarakat. Berbagai program pemerintah pun sudah direncanakan namun belum memberikan hasil yang optimal. Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sosial Budaya Lemhanas Republik Indonesia Sudar Yono mengatakan saat ini urbanisasi dianggap sangat penting karena bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nantinya hasil diskusi tersebut akan diberikan kepada Presiden, Pemerintah Provinsi, dan Kaupaten Kota. Dulu urbanisasi itu kan dianggap negatif, tapi zaman sekarang sebaliknya. Dan nanti tidak perlu khawatir, nanti hukum malamnya itu orang di desa ke kota, tapi nanti orang kota itu akan pindah ke desa. Jadi ke depan itu akan menjadi masalah yang tidak perlu dikhawatirkan, justru harus didorong karena itu menjadi alat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Komisi 1 DPD Provinsi Jawa Barat, Diding Saifuddin Zuhri, mengapresiasi diskusi yang diadakan Lemhanas Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Diding, diskusi ini bisa menjadi bahan pemikiran dan aspirasi untuk Provinsi Jawa Barat karena Jawa Barat akan menjadi target kaum urban dari provinsi lain. Diharapkan ke depannya urbanisasi bisa menjadi dampak yang positif untuk kemajuan masyarakat Indonesia dan Jawa Barat khususnya. Karena Jawa Barat bagaimanapun juga nanti akan menjadi target kaum urban dari berbagai provinsi yang lain. Karena memang Jawa Barat menjanjikan tingkat kebahagiaan orang Jawa Barat lebih tinggi daripada orang yang lain dan ini akan menjadi daya tarik mereka. Nah kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan jadi bukan hanya bonus demografi yang kita dapatkan, tapi kebalikannya gitu lah. Humas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan.